Yaudah lah kan, Adi pikir, eh mungkin salah denger kali. Dia berhenti ngintip tuh kan, set. Nah gak berapa lama, karena penasaran nih, dia ngintip lagi. Set. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue, Jauh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini, diberikan kesehatan, dilancarkan rizkinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari segala marah bahaya di dunia ini. Kembali lagi di House Horror, dimana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horror kalian yang mungkin aja nih, terjadi sama gue. Pada kali ini gue dapet kesempatan buat nyeritain pengalamannya seseorang, yang sebut aja namanya itu Adi. Sewaktu dia dapet tugas, dapet kerjaan dari kantornya, buat ke sebuah wilayah yang ada di Cianjur. Yaitu buat nge-survey rumah-rumah yang ada di wilayah itu, buat masarin suatu produk. Awalnya sih ya normal-normal aja kan? Survey kayak biasa tuh, survei dari rumah ke rumah, sampai di satu rumah. Ada satu rumah. Dan disitu, awal petaka buat Adi. Kenapa kok bisa begitu? Penasaran kan sama ceritanya? Tonton video ini terus. Oke, bagi kalian yang ingin berbagi cerita horror kalian, baik itu di gunung, atau ya selain gunung lewat channel ini, kalian bisa kirimin cerita kalian ke email disini. Yaudah ya, nggak usah lama-lama lagi, udah siap kan? Mode horror, aktif! Cerita ini dimulai waktu Adi. Jadi Adi ini asli Sumatra. Nah, dia ini memutusin buat merantau ke Bandung. Nah, pas sampai di Bandung, dia ngelamar kerja nih, di sebuah perusahaan yang ada di sana. Perusahaan yang bergerak di bidang marketing. Marketing produk alat instalasi gas LPG lah, kurang lebih kayak gitu. Kejadian ini Adi alami di tahun 2019, tepatnya di bulan Juni. Yaudah, singkat cerita, Adi diterima kerja di perusahaan itu, dan mulailah dia kerja. Waktu itu Adi tinggal di mes, yang emang udah disediain sama perusahaan. Disitu ya, Adi seneng lah, karena dia nggak perlu pusing-pusing buat mikirin kos dan segala macem. Ya, dia tinggal tidur atau istirahat di mes. Itu aja. Nah, awal mula kejadian mistisnya itu, adalah pas Adi ini dapet tugas. Tugas buat masarin produk ke salah satu wilayah yang ada di Cianjur. Gue nggak mau sebutin nama wilayahnya ya. Kita sebut aja wilayah X. Jadi waktu itu, pas abis meeting pagi nih, Adi dipanggil sama manajernya buat ngadep ke ruangan. Dalam hati Adi bilang, Wah, Tumben yang gue dipanggil. Ada apaan? Nanyalah Adi kan ke manajernya itu, Ada apa pak? Nah, disitu manajernya ngejelasin, kalau Adi ini baru beberapa bulan kerja, udah kelihatan potensial. Makanya, si manajernya itu mutusin buat nugasin Adi, buat masarin produk ke wilayah X itu. Adi awalnya agak bingung nih, secara kan dia baru disitu ya, dan dia nggak paham sama wilayah itu. Tapi untungnya, dia ditemenin sama Joe. Ya, namanya emang sama kayak gue, tapi bukan gue nih. Ya, dia ditemenin sama Joe, yang bukan lain adalah temen kantornya. Dan Joe ini adalah penduduk asli Cianjur. Yaudah, Adi seneng lah tuh kan, karena ditemenin sama Joe. Ya, dia nggak perlu pusing-pusing lagi, nyari tempat tinggal, dan dia ada temen yang paham nih, sama wilayah Cianjur. Singkat cerita, jam setengah 10 pagi, berangkatlah mereka berdua nih, ke wilayah X itu. Perjalanan ke sana itu, bisa dibilang ya lumayan lama ya. Mereka sampai disana itu, sekitar jam 1 siangan lah. Naik mobil elf. Pas sampai disana, mereka nggak langsung masarin produk. Si Joe, ngajakin Adi buat ke rumahnya dulu. Jadi Joe ini punya ibu, sama dua adik perempuan. Ayahnya udah meninggal. Oke, sampai di rumahnya Joe, mereka ini langsung disambut baik tuh, sama ibunya Joe, dan mereka pun istirahat sebentar. Abis istirahat, mulailah mereka nih, ngelakuin survei, dan masarin produk. Hari pertama, nggak ada kejadian aneh-aneh pas survei. Malahan, yang anehnya itu, pas balik ke rumahnya Joe. Kurang lebih setelah maghrib, mereka sampai lagi nih, di rumahnya Joe. Dan disitu Adi ngerasa janggal. Dia tanya lah ke temennya itu, Joe, kok jam segini, daerah rumah lo udah sepi? Padahal kan rumah lo deket pantai. Bukannya selalu rame. Nah, si Joe jawab, kalau, iya, disitu emang udah biasa. Kalau abis maghrib itu sepi. Ngedenger jawabannya itu, Adi agak lega lah. Dan dia nggak mikir yang aneh-aneh lagi. Singkat cerita, mereka pun makan malam tuh. Sekitar jam 8, abis makan, karena belum ngantuk nih, si Adi, gabut lah istilahnya gitu kan. Dia nggak tahu mau ngapain nih. Akhirnya dia ngajak si Joe buat pergi ke minimarket. Buat jajan lah. Jalan kaki lah mereka tuh. Karena jarak dari rumahnya Joe ke minimarket itu nggak terlalu jauh. Mereka nggak pake kendaraan. Nah, pas jalan kaki itu ya, mulai nih, Adi merinding. Kenapa? Karena dia mesti ngelewatin jalan yang kanan sama kirinya itu kuburan dan pohon-pohon beringin yang gede-gede. Mau nggak mau? Karena mesti lewat situ. Yaudah lah kan, jalan terus tuh. Singkat cerita, sampai di minimarket, belanja, pulang lah nih kan. Nah, pas pulang ini, mereka udah pasti mesti ngelewatin jalan yang tadi dong. Pas jalan pulang itu, ngelewatin pohon beringin yang tadi. Tadi kan nggak ada apa-apa. Sekarang, Adi ngeliat sesuatu. Awalnya, Adi pikir itu karung. Karung di atas pohon beringin. Awalnya, dia nggak mikir yang aneh-aneh itu. Dia pure, mikirnya itu karung. Nah, mulai janggalnya itu, pas itu karung, pindah dari pohon ke pohon. Adi penasaran lah kan? Karena kan dia ngeliat itu cuma dari kayak sudut mata nih, nggak neat ke sini. Nah, sekarang, karena penasaran, Adi nengok ke atas gini. Set. Dan yang dia liat itu, bukan karung, tapi, kunti. Itu kunti, si Adi ngeliat, tapi si Joe, nggak tau dia nggak nge, atau cuek, atau emang beneran nggak liat, nggak tau lah. Tapi dia biasa-biasa aja. Disitu Adi nggak mau cerita ke Joe. Takutnya, apa yang dia liat barusan itu, cuma halusinasi dia aja. Singkat cerita, sampai lagi di rumahnya Joe. Dan sekitar jam 10 malam, karena mereka berdua udah capek ya, akhirnya mereka mutusin buat istirahat. Oke, jadi gue jelasin dulu sedikit tentang denah rumahnya Joe ya. Jadi dari pintu depan itu, masuk, itu ruang tamu. Abis itu ada dua kamar, abis itu ruang tengah, nah, abis itu, itu paling belakang itu, dapur sama kamar mandi. Nah, Adi sama Joe ini tidur di kamar depan, dan nggak tau kenapa, malam itu, dibilang ngantuk, ya ngantuk, cuma, Adi ini susah buat merem, susah buat tidur. Tapi terus dipaksain sama dia, ayo tidur, ayo tidur. Pada akhirnya, dia tidur juga. Sekitar jam 1 malam, adi kebangun nih, karena dia kebelet, pengen buang air kecil. Pergilah dia ke kamar mandi kan tuh, tuk-tuk-tuk-tuk, pergi, buang air kecil, kelar buang air kecil, dia balik lah ke kamarnya nih kan. Nah, baru pengen jalan balik nih, tiba-tiba, dari luar jendela itu, dia ngedenger kayak, ada suara gaduh gitu lah. Adi pikir, itu warga-warga, yang lagi pada ronda malam. Cuma, pas dia ngintip nih, keluar jendela kan, ngintip, set. Itu gak ada siapa-siapa. Yaudah lah kan, Adi pikir, eh mungkin salah denger kali. Dia berhenti ngintip tuh kan, set. Nah, gak berapa lama, karena penasaran nih, dia ngintip lagi. Set. Eh. Disitu, dia ngeliat sesuatu. Jadi di luar itu, dia ngeliat, ada orang, tinggi gede, lagi berdiri di pinggir jalan. Jadi rumahnya Joe ini, persis banget, di pinggir jalan umum. Orang itu berdiri, tapi ngebelakangin Adi. Jadi Adi itu, ngintip dari jendela, cuma ngeliat punggungnya doang. Nah, Adi, mungkin salahnya Adi nih, dia liatin terus itu orang, dan orang itu gerak. Kepalanya gerak, dia nengokin ke belakang. Nengok, 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 sampai natap ke arahnya Adi. Sontak, disitu Adi langsung, langsung ngumpet dong. Ngumpet tuh kan? Ngumpet, ngumpet. Gak lama, mungkin si Adi pikir, wah udah aman kali ya, dia balik lagi ngintip. Untungnya orang itu udah gak ada. Karena udah takut gak karuan ya, dia mutusin buat, balik lagi ke kamar, dan lanjut tidur. Jam 5 pagi, alarm bumi. Adi bangun lah tuh kan, siap-siap buat sholat subuh. Abis sholat subuh, ibunya Joe juga bangun, dan siap-siap buat dagang gorengan. Nah, pagi itu Adi bilang ke Joe, Joe, kalau bisa, kita jam 2 udah selesai ya surveinya. takutnya gak dapet mobil. Kenapa Adi bilang gitu? Karena tugas mereka, sore, abis survei itu, sorenya harus mesti balik ke Bandung. Joe pun gak iyain. Dan sekitar jam 8 pagi, mereka berdua pun pergi tuh, buat survei dan masarin barang. Pas lagi survei itu, Adi sama Joe beda kampung nih, surveinya. kalau Joe di kampung sono, Adi di kampung sini nih, gak jauh dari rumahnya si Joe. Nah, disini nih. Waktu itu udah azan suhur, dan udah hampir semua rumah di kampung itu, disurvei sama Adi. Kecuali, satu rumah nih. Adi pergilah ke rumah itu. Sampai di depan rumah itu, dia ketok-ketok pintunya kan. Assalamualaikum. Dan gak lama, keluar nih. Kek, ibu-ibu. Ibu-ibu biasa, cuma, mukanya itu datar. Kayak gak ada ekspresi. Ibu-ibu itu nanya, ada apa dek? Dijelasin lah sama Adi kan, kalau dia ini mau survei, tentang pemakaian gas di kampung itu. Ibu itu terus bilang, yaudah, masuk aja. Tapi ingat ya, kamu gak boleh sentuh, apapun yang ada di rumah ini. Kaget lah Adi kan. Kalau dilarang buat nyentuh, benda apapun di rumah itu. Lah terus gimana caranya Adi, nyentuh tabung gas sama kompor? Terus gimana caranya, buat ngejelasin produk, yang dia pengen pasarin itu? Akhirnya Adi cuma, ngobrol-ngobrol doang disitu sama si ibu kan. Dan gak tau kenapa, tiba-tiba, badannya Adi ini jadi, merinding. Daripada dia mikir yang aneh-aneh, akhirnya dia mutusin buat, nyudahin survei itu, dan, ya pamit. Nah, pas pamitan ini, ini nih, yang bikin Adi, kaget bukan main. Pas pamitan buat pulang, dan sholat zuhur, gak tau kenapa ya. Si ibu-ibu itu, tiba-tiba bilang, Nanti, kamu ketemu lagi loh, sama saya. Adi gedengar itu kaget, dan berasa aneh, maksudnya si ibu ini apa, ketemu lagi. Tapi dia, disitu, ya berusaha buru amat lah gitu kan, cuek aja lah, pergilah dia dari rumah itu. Di perjalanan ke masjid, Adi ketemu nih, sama ibu-ibu, yang baru pulang dari sawah. Nah, ibu itu nanya, Dari mana, Dek? Dari rumah itu, Bu, yang di ujung. Rumah yang mana, Dek? Itu, Bu, yang ada di ujung. Emang, kamu ngapain ke rumah itu? Lagi ada tugas survei gas, Bu, muka si ibu-ibu itu ya. Langsung bingung, sebingung-bingung. Gak lama dia nanya lagi. Dek, kamu beneran ke rumah itu? Iya, Bu. Emang kenapa? Dek, itu kan, rumah kosong. Ter. Lu bayangin, kok lu ada di posisinya Adi waktu itu? Bengonglah Adi di situ. Dalam hati dia bertanya-tanya nih. Rumah kosong. Bukan tadi gue barusan ngomong sama ibu-ibu yang ada di rumah itu. Adi pun bilang lagi ke si ibu-ibu itu kan. Enggak, Bu. Rumah itu ada penunggunya. Namanya Ibu Tiara. Kok kamu gak percaya sih? Ya udah, ayo sini. Diajaklah Adi nih sama si ibu-ibu itu buat balik lagi ke rumah itu. Dan pas sampai di situ, bener aja. Jadi pas si ibu itu buka pintu rumahnya. Seret. Itu beneran rumah kosong. Yang kayaknya udah lama banget gak dihuni. Ya, kalian tau lah rumah kosong yang lama gak dihuni. Dan lama gak dirawat tuh kayak gimana. Seorang laba-laba dimana debu. Pokoknya wah, langsung shock Adi di situ lah. Orang belum ada setengah jam yang lalu. Dia baru keluar dari rumah itu. Habis ngobrol sama si ibu Tiara. Karena panik, Adi langsung pamit ke si ibu-ibu yang nganterin itu. Dan dia pergi ke masjid. Habis sholat, buat nenangin pikiran, dia pergi ke warung yang gak jauh dari masjid itu. Ya, buat beli rokok sama ngopi lah. Pas lagi ngerokok, yang punya warung itu nanya. Lagi ada tugas apa, Dek? Biasa, Bu. Survei gas. Oh. Udah berapa rumah disurvei? Udah lumayan, Bu. Nah, dalam hati, Adi masih penasaran. Sama rumah kosong yang ada di ujung jalan itu, yang barusan dia samperin. Dia tanyalah ke si ibu-ibu warung itu. Bu, mau tanya, kalau rumah yang di ujung itu, emang udah lama kosong ya? Tunggu apa? Tadi ketemu sama ibu Tiara ya? Lagi-lagi kaget adi disitu. Kok ibu warung ini bisa tahu nama si ibu penghuni rumah kosong itu? Terus si ibu warung itu bilang lagi, Kamu bukan orang sini kan? Wajarlah, dia mah pengen kenalan. Dia? Dia siapa, Bu? Ya, penunggu rumah itu. Lemes lah adi disitu kan. Lemes. Cuma, belum kelar nih lemes sama merinding, ibu-ibu warung itu bilang lagi, Hati-hati loh. Biasanya, kamu bakal diikutin sampai dua hari. Makin deg-deg serah lah si adi itu kan. Dia lihat jam, udah jam setengah dua. Akhirnya dia mutusin buat pulang ke rumahnya Joe. Takutnya kesorean, dan gak dapet mobil nih buat pulang ke Bandung. Sampai di rumah Joe, mereka siap-siap lah nih buat pulang ke Bandung. Dan ternyata, sore itu tiba-tiba turun hujan deres. Waktu itu udah sekitar jam limaan. Karena udah kesorean banget, akhirnya Joe nelpon manajernya loh kan. Buat ngejelasin tentang keadaan cuaca disitu. Si manajer ngerti, dan nyuruh mereka berdua buat pulang besok pagi aja. Yang penting jangan lebih dari jam satu siang, soalnya ada rapat. Agak lega lah disitu kan, karena dapet izin. Oh iya, kejadian yang tadi siang si adi alamin, adi belum cerita tuh ke si Joe. Karena prinsip dia, kalau dia ngalamin sesuatu yang aneh-aneh, kayak tadi tuh, dia gak mau cerita ke siapa-siapa dulu, sampai dia keluar dari tempat, atau wilayah kejadian itu. Oke, singkat cerita, mereka makan malam tuh, dan mereka istirahat buat siap-siap pulang besok. Cuma ternyata, bener, kata si ibu-ibu warung itu, si adi, jadi di teror malam itu. Sekitar jam sembilan malam, gak biasanya ya, adi itu udah ngantuk banget. Akhirnya dia memutusin buat tidur duluan. Sekitar jam satu malam, dia kebangun. Karena alarm HP-nya bunyi, yang bikin dia heran. Dia ini gak nyetel alarm di jam satu malam. Kok bisa bunyi? Tapi disitu dia mikir positif lah. Dia mikir, ah mungkin lupa kali. Dan dia pun matiin itu alarm, terus balik tidur. Baru 10 menit tidur, dia kebangun lagi. Cuma kali ini aneh, yang bener-bener aneh. Dia kebangun, di ruang tamu. Adi sempet bingung, cuma dimikir positif nih. Ah, mungkin ngelindur kali, atau jalan sambil tidur. Yaudah, dia balik lagi ke kamarnya Joe, dan lanjut tidur. 10 menit tidur, dia kebangun lagi nih. Dan kali ini, dia kebangun di ruang tengah. Masih positif thinking tuh. Mungkin ngelindur. Balik lagi ke kamarnya Joe, terus tidur. 10 menit kemudian, dia kebangun lagi. Kali ini, kebangunnya itu di pintu, mau ke kamar mandi. Baru dia merinding disitu. Wah, ini bukan ngelindur ini. Ada yang gak beres sih. Bangun dia, dan balik nih ke kamarnya Joe. Tapi, baru mau jalan balik nih ke kamarnya Joe, tiba-tiba ada suara, dari dalam kamar mandi. Mau kemana, Ak? Sini aja, temenin saya. Langsung ngibrit dia ke kamar, dan sampai di kamarnya Joe, dia langsung pelukin itu Joe. Si Joe dipelukin gitu, kagak bangun. Dia masih asik tidur. Akhirnya, karena bener-bener ketakutan ya, si Adi baca doa dulu nih sebelum tidur. Mungkin, tadi dia digangguin karena belum baca doa. Dia baca doa tuh, habis itu dia tidur. Alhamdulillah, setelah baca doa itu, dia gak diganggu lagi sampai pagi. Jam lima abis subuh, Joe sama Adi siap-siap nih, buat berangkat ke terminal. Singkat cerita, sekitar jam tujuan, semua udah siap, berangkatlah mereka nih ke terminal. Di terminal, Adi ngeliat, ada ibu-ibu. Ibu-ibu yang lagi jualan kacang, pake baju biasa. Dan gak tau kenapa, Adi ini pengen banget ngeliatin, ibu-ibu penjual kacang itu. Dia mikir, kok kayak kenal ya? Tapi di mana? Diliatin tuh, diliatin. Gak kejadian apa-apa. Sampai akhirnya, mobil F tumpangan, si Adi sama si Joe dateng. Naiklah mereka ke mobil itu, dan pas terakhir, Adi mau buang puntung rokok, dari jendela. Tek! Dia ngeliat lagi, ke arah si ibu-ibu penjual, kacang tadi. Nah, disitu, dia baru ingat, lu bisa tebak gak, ibu-ibu itu siapa? Ya, bener. Itu ibu-ibu, penghuni rumah kosong, yang waktu itu. Ibu Tiara. Langsung dia tutup itu jendela, langsung dia buang muka. Si Joe yang heran nanya, lu kenapa? Adi jawab, gak apa-apa. Singkat cerita, jalanlah tuh mobil. Di perjalanan, Adi ketiduran. Di tidurnya ini, Adi mimpi. Mimpinya itu, dia ketemu lagi, sama si ibu-ibu itu. Yang pada intinya, di mimpi itu, si ibu-ibu bilang, jangan lupa main kesini lagi ya. Gak lama, Adi kebangun. Karena disentil tau masih Joe kan. Karena Joe ngeliat, Adi tidur ini, kok keringetan banget. Abis dari situ, si Adi jadi trauma. Buat kecianjur lagi. Tapi alhamdulillahnya, abis pulang dari, apa, kerjaan survei itu, gak terjadi apa-apa lagi. Dan di tahun 2022 ini, si Adi udah berani, buat kecianjur lagi. Oh iya, ada sedikit pesan dari Adi buat kita. Pertama, baca doa, dimanapun kita berada. Karena kita ini, hidup berdampingan, sama mereka. Dua, sesibuk apapun kita, kalau udah waktunya azan sholat, sebisa mungkin itu, sholat dulu. hentiin semua aktivitas. Oke temen-temen, gimana tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di, kolom komentar ya. Wah, gila. Lu bayangin, lu lagi kerja, tapi dikerjain, sama setan. Wah, gokil. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini, supaya kalian gak ketinggalan, cerita-cerita horror selanjutnya. Gue Jo, sampai ketemu di, cerita selanjutnya. Shhh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton